Oke, teman-teman, kita lanjutkan pembahasan untuk kasus workbook AKL 1, soal 5 ya. Nah, di sini soal 5 ini berbicara mengenai pada tanggal 5 Maret membeli Rp300.000 saham biasa. Nah, ini berkaitan dengan case bahwasannya kita membeli tapi tidak sejak awal tahun. Nah, di pertengahan tahun. Ingat ya, kembali lagi ke konsep di video sebelumnya, video awal dari pertemuan kita kali ini, pertemuan tiga, bahwa pembelian saham pada tahun berjalan, artinya pada tengah tahun, jadi tidak sejak awal tahun. Nah, isu di sini kan kalau yang contoh sebelumnya itu 1 Oktober, kalau yang tadi kan 5 Maret. Nah, intinya ketika kita membeli suatu saham di tengah tahun dan kita memiliki pembelikan yang signifikan, di atas 20%, maka pada dasarnya yang harus kita lakukan adalah pertama, itu dalam pasti nyatet equity investment pada case. Ya kan? Nah, kemudian kita langsung bikin tuh, pada awal tahun tersebut, kita bikin dulu nih tabel ini. Jadi untuk melihat apakah dari pembelian saham tersebut mengandung unsur excess value dan goodwill. Atau goodwill. Dan atau goodwill gitu ya. Bisa dua-duanya, bisa salah satunya. Nah, setelah kita bikin, oh ternyata dapet nih, ternyata, apa namanya, dapet excess value-nya per tanggal 1 Oktober. Gitu ya, per tanggal pembelian. Excess value-nya ternyata ada kebangunan, dan juga ada goodwill. Nah, kalau setelah itu, ini semua tidak kita jurnal. Ketiga tanggal 1. Karena semua sudah including ke equity investment. Gitu ya. Nah, kapan kita menjurnal pengaruh dari adanya excess value dan goodwill ini? Pada saat akhir Desember. Atau akhir tahun pelaporan gitu ya. Nah, setelah apa? Setelah mencatat dividend dan mencatat net income. Barulah kita bikin yang namanya amortisasi. Nah, amortisasi itu kita akan memperhitungkan fractions ini. Dari mulai tanggal beli sampai dengan tanggal 31 Desember. Nah, dan pengakuan net income-nya juga sama. Ya, pakai fractions. Nah, kalau dividend, maka dividend tidak ada fractions. Dividend hanya sekali saja, bukannya akumulatif selama 1 tahun. Dia hanya one time only. Sehingga tidak dikali fractions. Karena tidak akumulasi ya. Selama 1 tahun maksudnya ya. Nah, kalau di soal ini tidak ada dividend. Kenapa? Karena dividend diumumkan 1 September. Kita beli 1 Oktober. Udah lewat cuy. Dividend diumumin, kita baru beli. Nah, gitu ya. Sehingga tidak ada usul dividend yang perlu dimasukkan ke dalam jurnal. Tapi, ketika menghitung berapa net aset per 1 Oktober, kita tetap memasukkan unsur dividend. Gitu ya. Nah, intinya cuma tiga itu saja. Kalau equity method dividend, net income, sama amortisasi. Udah beres. Nah, kalau di soal yang selanjutnya, yang soal 5 ini, ini mirip kayak soal yang 1 Oktober ini. Hanya saja bedanya dividendnya dia diumumkan setelah kita beli. Kita beli tanggal 5 Maret, dividendnya diumumkan tanggal 1 April. Bulan depannya berarti dividend diumumkan. Nah, kalau kayak gini, maka kita akan bikin jurnal pencatatan dividend. Oke, kita bahas soal ini. Pertama, kita baca dulu soalnya. Pada tanggal 5 Maret 2018, PTP membeli, membeli, Rp. 300.000 saham biasa dari S. Parnya adalah Rp. 1.000, harga pasarnya adalah Rp. 10.000. Wow, mahal. Selutur modal S pada 1 Januari 2018, ingat ya, ini 1 Januari, ini per Maret kita belinya. Terdiri dari share capital ordinary, Rp. 1 juta, premium Rp. 4,5 juta, return earnings Rp. 2,5 juta. Nah, transaksi ekuitas selama semester 1, nah, ini berarti semester 1 ya. Biasanya kalau di bursa efek itu triwulan ya. Triwulan 1, triwulan 2, 3, dan 4. Nah, kalau triwulan 2, maka ini sudah semester 1. Triwulan 4 berarti sudah semester 2, dan ini juga sama dengan financial year. Seperti itu, atau 1 tahun. Nah, ini sedikit dimodif ya, jadi ada semester 1. Nah, berarti pada dasarnya ini adalah triwulan 2 ya. Nah, kalau di bursa efek memang kita triwulanan, laporan keuangannya. Nah, di sini berarti kita cut off-nya per semester ya, Juni, akhir Juni. Posisi aset neto awal tahun adalah tangga under value, 200 juta. Bangunan over value, 20 juta. Tinggal hafalin aja ya, kalau under value aset berarti positif, kalau over value berarti negatif ya. Artinya apa? Ini relatif terhadap equity investment-nya ya. Equi. Nah, gitu ya. Berarti kalau negatif mengurangi equity investment. Sehingga kalau dia positif ya, equity investment di debit. Berarti kalau amortisasi tinggal dibalik gitu ya, equity-nya di kredit. Equity investment-nya di kredit. Nah, gitu ya. Jadi, pertama bangunan masih dapat digunakan selama 10 tahun, dan patent masih dapat dimanfaatkan 5 tahun lagi ya. Jadi bangunan over value, terus yang belum teridentifikasi bukan goodwill, tapi patent atau bargain gain from bargain purchase. Nah, di sini kita tahu, kalau land kan tidak ada masa manfaat. Berarti tidak diamortisasi. Yang memiliki masa manfaat saja yang diamortisasi. Goodwill tidak memiliki masa manfaat, berarti tidak diamortisasi. Nah, terus baru bangunan ada masa manfaat, patent ada masa manfaat. Nah, berarti nanti ini diamortisasi. Nah, kemudian S tidak menerbitkan saham lagi, kemudian pembayaran dividen sebesar 100 juta per tanggal 1 April. Kita beli Maret ya, berarti bulan ketiga, bulan keempatnya baru dibayar dividen. Berarti ini kan sudah masuk ke dalam tanggal pembelian kita. Berarti nanti ini akan kita catat nih di jurnalnya. Nah, laba semester 1 di bulan ke-6 adalah 300 juta. 300 juta. Oke. Nah, kalau seperti ini, berarti ketika tanggal pembelian, kita bikin jurnal dulu. 5 Maret. Equity investment 300 ribu, lembar saham dikali 10 ribu, sama dengan 3 miliar. Nah, kita hitung. Ini sebetulnya 90 persen. Persentasenya bisa kita lihat. Di sini, ordinary-nya share capital ordinary sama dengan 1 miliar. Tinggal dibagi saja dengan par-nya, 1 ribu. Berarti corep 0-nya 3. Berarti jumlah lembar sahamnya adalah 1 juta. Kalau kita beri 300 ribu, berarti ini adalah 30 persennya. Nah, gitu. Nah, kemudian, yaudah. Dari sini, sebetulnya kita langsung bikin tabel ini. Tapi bisa jadi ini belakangan ya. Kalau nanti kerjain di soal UTS, ini belakangan saja ya. Jadi kalian bikin jurnal equity investment-nya, kemudian net income sama si dividend, baru nanti amortisasinya, baru bikin jurnal. Biar menghemat waktu. Nah, tapi kalau dikenyataan, memang ini dibikin ketika awal pembelian. Karena ini adalah jadi satu dengan awal pembelian. Nah, kita lihat. Di sini kita menghitung dulu purchase cost-nya adalah 3 miliar. Nah, net asetnya berapa? Net asetnya adalah, ya, jadi pertama, 8 miliar, ya ini per 1 Januari ya, net aset per 1 Januari, gitu ya. Berarti ini book value nih ya, book value-nya. Nah, gitu ya. Nah, jadi setiap kali diketahui net aset per 5 Maret, berarti ini book value. Nah, kapan kita ketahui fair value-nya? Ya, dari selisih yang ada di A ini. Kalau tidak ada keterangan ekses dan sebagainya, berarti kita bisa mengasumsikan book value sama dengan fair value. Nah, gitu ya. Nah, oke. Terus, kita baca lagi. Nah, dari net aset ini, 8 miliar, kemudian income-nya kita hitung ya, karena kita ingin mencari per tanggal 5 Maret, makanya kita hitung income dari Januari sampai Maret. 2 per 6 dikali, nah, ini kan semesteran ya laporannya ya, jadi labanya semesteran, jadi per 6 ya, per 6. 2 per 6 dikait 300 juta. Nah, hasilnya adalah 100 juta. Net asetnya 8 miliar dapat dari mana? Dapat dari, ditambahin 1 miliar, tambah 4,5, tambah 2,5. Sama dengan berapa? 8 miliar ya. Nah, ini dia nih ya, tambahin ini semuanya. Nah, dari situ barulah kita dapat nih, berapa tambahan net asetnya setelah adanya income. Setelah adanya income di bulan, apa ada, Baya? Di bulan Juni. Lanjutkan ya, jadi setelah kita bikin jurnal yang 5 Maret ini, kita baru bikin yang tabel yang ini, tabel yang, apa namanya, yang langsung pada saat pembelian. Kenapa? Karena kita ingin mengukur apakah pada saat tanggal pembelian, kita memiliki goodwill atau excess value atau tidak. Dan, tapi memang, ini nanti, dampaknya adalah di akhir. Kita akan berdampak ke amortisasinya. Seperti itu. Nah, tapi kalau untuk ujian, ingat ya sekali lagi, silahkan ini boleh dibuat di awal atau di akhir. Tapi tetap tanggalnya nanti tanggal pembelian ya, per tanggal 5 Maret. Jadi, biasanya pada ujian, bikin jurnalnya dulu, pas akhir tahun, ada amortisasi, baru bikin si tabelnya. Ya, bebas lah ya, terserah enaknya gimana. Oke, nah sekarang, balik lagi ke tabel ini. Berarti, kita tinggal memasukkan, untuk sampai Maret, itu apa aja yang dimasukkan? Pertama, net asetnya awalnya 8 miliar. Yang kedua, dari mulai, kalau kita bikin fractions-nya kan, 1 Januari, 2 sampai 3. Kita belikan di tanggal 3, di tanggal di bulan Maret ya. Bulan 4 baru kita akan mendapatkan dividen. Nah, karena kita ingin mengetahui, berapa saldo di bulan Maret, maka dividen kan dibagikan setelahnya. Berarti, kita tidak memasukkan, dividen ke dalam perhitungan tabel ini. Gitu ya. Nah, kalau dicontoh sebelumnya kan, dividennya masuk. Ya, kenapa? Karena dividennya berada di sebelum tanggal pembelian. Gitu ya. Sehingga, kalau kita ingin, menghitung berapa saldo per tanggal pembelian, maka musuh dividen harus dimasukkan. Hanya saja ini tidak di jurnal. Nah, itu kalau yang awal ya. Nah, kalau yang ini kebalikannya, dividennya setelah tanggal pembelian, maka saldo per tanggal beli, tidak termasuk dividen. Tetapi, nanti ada jurnal dividen. Tetapi ya. Nah, oke. Nah, sekarang di sini, berarti logika saja. Berarti per tanggal Maret kan dividen belum masuk. Ya udah, jangan dimasukkan dividen ke dalam perhitungan ini ya. Nah, dari sini net asetnya adalah berapa? Tinggal ditambahkan 8 tambah 1. 8,1. Kali 30 persen ya. 300 ribu dibagi dengan 1 juta ya. 1 miliar dibagi dengan harga parnya 1 ribu. Ya, maka 1 juta. Ya, sehingga 30 persen. Tinggal dikalikan hasilnya adalah 24,30. Ya. Nah, berarti di sini ada ekses dong. 3 miliar dikurangkan 24,30 sama dengan 5,70. Nah, kemudian diketahui bahwa ekses tersebut, pada dasarnya gitu ya, dialokasikan ke mana? Dialokasikan ke undervalue tanah. Kemudian dialokasikan ke overvalue bangunan. Baru sisanya ke patent atau gain. Nah, gitu ya. Nah, berarti kita langsung masukin aja. Berarti 200 juta ya. Kali dengan 30 persen ya. Kali dengan kita berapa nih punya saham? 30 persen. Sama dengan 60 juta untuk tanah. Kemudian bangunannya, oh ini bukan under, tapi over ya. Overvalue. Nah, hasilnya adalah berapa tuh? 20 juta dikaitkan 30 persen sama dengan minus 6 juta. Nah, totalnya berarti sisanya masuk ke patent ya. Berarti ini sekitar 54 juta ditambah dengan, ya sorry, 570 ya. Ditambah dengan 60, dikurang dengan 6 juta. Hasilnya adalah 516 ya. Nah, oke nanti hitung lagi ya. Jangan-jangan ini selainnya Pak Lutfi salah lagi. Pokoknya, kalau dia undervalued asset, berarti dia akan menambah dari si, apa namanya, equity investment. Ya, karena lebih besar kan fair value-nya. Fair value-nya menjadi bertambah, menuju fair value kan, nilai asset-nya menjadi bertambah, maka ini positif. Tapi, kalau di overvalue, berarti book value itu lebih kecil daripada si fair value-nya. Sehingga asset-nya kan menurun gitu ya. Nah, maka ini minus. Sehingga kalau overvalue berarti minus. Nah, dari situ kita dapat, hasilnya adalah sekian ya. kita kembali lagi. Ada sedikit kesalahan perhitungan, jadi saya sesuaikan kembali. Oke, ini sama dengan 30% kaya 200 sama dengan 60, betul. Ini 30% kaya 20 sama dengan 6, betul. Nah, kalau ini ditambahkan, 570 ditambah 60, dikurang dengan 60, hasilnya bukan 516, tapi 624 yang masuk ke patent ya. Nah, dari sini baru, apa namanya, barulah kita bikin jurnalnya. Jadi, kita bisa mengidentifikasi ini. Yang kita akan amortisasi yang mana? Yang memiliki masa manfaat. Lain kan tidak ada masa manfaat. Berarti ini kita coret. Nah, akan kita amortisasi berarti 2, bangunan sama patent. Dan ini sudah sesuaikan menjadi overvalued ya. Sesuai dengan yang atas ya. Kalau overvalued berarti dia, apa namanya, book value-nya dari gede, kemudian value-nya, jadi book value lebih besar ya. Maka, grafiknya kan turun gitu ya. Maka ini minus. Dari equity investment ya. Maka ini ya, motasinya pun minus ya. Nah, oke. Kemudian, ada 2 bangunan sama patent ya. Nah, baru kita bikin jurnalnya. Per 1 April kan kita dapat dividen. Maka kita akan terima tuh dividen. 30 persen dikali 100 juta. 30 juta ya. Nah, pada saat akhir semester, baru kita bikin jurnal pengakuan net income. Net income yang ini kita akui. Nah, ini ya. Berapa? 30 persen dikali 300, dikali dari mulai Maret sampai Juni. Berapa bulan? Nah, 4 bulan. Berarti 4 per 6, flexions-nya. Kali 300, kali persentase sahamnya adalah 30 persen. Sama dengan 60 juta. Setelah itu, dividen udah, net income udah, barulah kita amortisasinya. yang diamortisasi yang memiliki masa manfaat, yaitu bangunan. Berapa masa manfaatnya? 10 tahun. Tinggal dibagi aja. Tinggal dibagi berapa, Pak? 6 juta dibagi dengan 10. Dikali dengan, nah, ini dia ya. Dikali dengan 4 per 12. Karena penyusutan kan selama 1 tahun. Tidak dipecah 6 bulan-6 bulan. Nah, sehingga, apa namanya? Ya, sama aja sih, 4 per 6. Nanti juga akan ditambah 6 per 6 ya. Nah, kalau ditotalkan sama dengan 4 per 12 ya. Nah, pada dasarnya, apa namanya? Kita akan mengamortisasi selama 4 bulan ya. Dikali berapa? Dikali 6 juta. Sama dengan 200 ribu. Nah, di sini karena dia, kok under lagi nih ya. Oke, ini belum saya perbaiki. Baik, kita perbaiki dulu ya. Oke, mana tadi? Ya, ini over value bangunan ya. Over value bangunan. Oke. Nah, tampilkan lagi. Oke, jadi pada dasarnya, ada sedikit kesalahan lagi dari slide-nya Pak Rufi. Ini coba saya perbaiki dulu ya, yang ini ya. Nah, kalau dia over value ya, over value bangunan seperti yang ini ya, bangunan over value ya, sehingga kan dari book value-nya itu lebih besar daripada fair value-nya ya. Nah, karena book value-nya lebih besar, ya, maka grafiknya ke bawah. ke bawah kan negatif. Negatif, maka ini equity investment-nya akan berkurang, pencatatan awalnya pasti di kredit. Nah, ketika amortisasi dibalik ya, berarti ketika amortisasi dia equity investment-nya di debit. Makanya ini di debit, ya, 200 ribu ya. 6 juta, ya, yang ini dibagi dengan masa manfaatnya, sisa manfaatnya dikali dengan fraksinya 4 bulan ya, dari mulai bulan Maret sampai ke Juni. Nah, yang terakhir adalah patent. Patent adalah 624 ini ya, dibagi dengan berapa? 5 ya. Nah, 5 tahun lagi sisa manfaatnya. Yaudah, 3 kali 4, 12. 624 bagi 5 kali 4, 12 sama dengan 41600 ya. Nah, di sini jurnalnya gimana? Karena pada dasarnya kan, kalau dia under value ya, book value-nya berarti ini kalau aset ya, lebih kecil daripada fair value ya. Maka naik kan ya. Maka ini positif, menguntungkan. Sehingga kalau menguntungkan, maka equity investment awalnya pasti dicatat di debit. Nah, amortisasinya, maka dia tinggal dimindahin aja ke kredit. Ya, seperti ini nih. Yaudah, berarti pasangannya apa? Income from X ya. Pada equity investment. Ini 41600 ya. Nah, oke, itu aja yang bisa saya jelaskan terkait dengan soal 5 ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.